Hai Dupong, kembali lagi di New Talk, sosio-edukatif, dan pandang berinformasi secara eksklusif bersama Duta Universitas Negeri Jakarta. Nah, siang ini saya sedang bersama Dekan dari Fakultas Ekonomi. Ada Bapak Dr. Arisa Prono, SEMPD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi BNJ. Bagaimana Pak, siang ini? Apakah kabarnya sehat? Alhamdulillah, selamat siang. Baik. Nah, Dupong, keempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Fakultas Ekonomi BNJ ini. Nah, jadi kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih Pak terkait Fakultas Ekonomi. Tetapi, ada pepatah mengatakan nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelumnya kita kenalan dulu nih Pak, sama Fakultas Ekonomi. Bisa dijelaskan Pak tentang visi dan misi Fakultas Ekonomi BNJ? Ya, terima kasih, Mas Rizky ya. Berkait dengan visi dan misi Universitas Jakarta, khususnya di sini adalah Fakultas Ekonomi. Saya kira visi-misi Fakultas Ekonomi BNJ itu sejalan ya, dengan visi-misi Universitas Negeri Jakarta. Saya kira bahwa visi-misi, visi ya, visi Universitas Jakarta itu adalah menjadi universitas yang berebutasi di perawasan masyarakat. Otomatis, sejalan dengan visi Universitas, maka visi Fakultas Ekonomi adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan perawasan global. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi Fakultas Ekonomi BNJ adalah menyelenggarakan di Dharma Pupuan Tinggi yang menyiapkan sumber daya ya yang kompeten di bidang bisnis, ekonomi, dan kependidikan yang berkarakter ya dan adaptif ya dengan perubahan teknologi. Saya kira perubahan teknologi ini sangat masif ya sehingga Fakultas Ekonomi harus mampu menyeselenggalkan dengan perubahan. Itu Mas Adit ya. Mas Rizkit ya. Ya, baik Pak. Nah, tentunya kita juga ingin bertanya-tanya nih Pak yaitu terkait fasilitas dan juga prestasi yang dijeliti oleh Fakultas Ekonomi UEG nih Pak. Berkait dengan fasilitas ya di Fakultas Ekonomi yang menutupi ini di Fakultas Ekonomi akan memiliki 11 program studi ya. 12 program studi baik program studi pendidikan maupun langkah pendidikan. Ada program studi diploma, ada program studi S1, ada program studi magister ya. ada satu lagi sebenarnya dokter tapi saat ini masih di pasca. Otomatis fasilitas fasilitas yang dimiliki Fakultas Ekonomi harus mampu mendukung ya proses pembelajaran atau proses perkulian dari 11 prodi yang ada di Fakultas Ekonomi. Ada pun fasilitas yang jelas ya yang pertama gedung perkulian ya di Fakultas Ekonomi itu memiliki tiga gedung perkulian ya. Ada di gedung M ya. Kemudian di gedung R.A. Kartini dan ada juga di gedung L. Kemudian kami juga memiliki perkustakaan. Perkustakaan di kami selain perkustakaan di Fakultas yang kami sebut dengan Pusat Belajar Ekonomi. Otomatis kami juga memberikan fasilitas berupa perkustakaan yang ada di universitas ya. UBD Perkustakaan Universitasnya. Yang mana dari perpustakaan tersebut otomatis akan memberikan atau memfasilitasi berbagai sarana referensi ya. Bagi mahasiswa maupun bagi dosen ya. Situas akademikanya. Baik cetak maupun dalam bentuk elektronik ya. Ada ibu ada insurnalnya. Yang mana itu semuanya akan berkonsultasi atau bersama membantu ya. Dalam penyelesaian studi dari mahasiswa maupun dosen ya. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan tridharma. Kemudian juga ada laboratorium ya. laboratorium. Kami ada laboratorium otomatis mengakumuder ya prodi-prodi yang kami niliki tadi ya. Laboratorium kewirausahaan yang dimana di dalamnya laboratorium kewirausahaan juga memiliki unit inkubator kewirausahaan. Kemudian karena kami juga memiliki prodi kependidikan maka di kami juga ada laboratorium mikro-teaching ya. Meskipun di LP3 juga sudah ada ya. Tapi di fakultas juga memiliki laboratorium mikro-teaching yang mana laboratorium mikro-teachingnya nantinya akan menyiapkan mahasiswa kami saat akan melaksanakan BPL ya. Atau di universitas disebut dengan BKM program keterampingan mengajar. Ada juga laboratorium apotansi perpajakan ada laboratorium bahasa ya. Di kami itu juga mempelajari mahasiswa kami yang mempelajari bahasa Inggris tematis ya. Ada bahasa Mandarin ada bahasa Jepang ya. Kemudian ada laboratorium administrasi perkantoran ada juga lab pengembangan karir pusat belajar ekonomi kemudian lab pasar modal yang saat ini sudah berupa galeri investasi sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Kemudian lab yang baru kami miliki adalah lab multimedia atau lab bisnis digital digital marketing. Kemudian ada juga kami memiliki tempat puji kompetensi khusus saat ini yang kami memberikan tempat puji kompetensi bidang administrasi perkantoran kami juga memiliki tech center kemudian sarana-sarana lain yang akan memberikan fasilitas pada mahasiswa supaya nyamannya di universitas yang juga bisa ada klinik ada perbankan ada tempat ibadah saya kira semua fasilitas terbuka sarana akan memberikan penyamanan atau sangat membantu nanti pada saat pelaksanaan perkulian di FDU mas rizki baik bapak jadi sepertinya kita tahu bahwa di FDU ini banyak banget lab akutansi ada juga lab digital dan juga adanya galeri investasi bursa efek Indonesia dan sangat menarik sekali dan tentunya karena kita lagi masa maturnya SNMPTN atau penerimaan masjid ini ini akan sangat menarik masa karena ada galeri investasi berpe jadi Dukok pada kepo ada prodi apa di Fakultas Ekonomi dan juga akreditasinya serta daya tampung masing-masing di prodi di Fakultas Ekonomi saya sampaikan Bapak Dekam ada 11 program studi dari 11 program studi tersebut itu ada 3 program studi diploma ada 3 program studi diploma yaitu ada 3 administrasi perantaran ada 3 ada ada 3 manajemen pemasaran kemudian ada program studi S1 itu ada sebanyak 6 prodi 6 program studi S1 dan ada 2 program studi magister 6 program studi S1 disini ada pendidikan ekonomi ada pendidikan bisnis ada pendidikan administrasi perkantoran kemudian ada manajemen juga ada prodi akutansi yang baru prodi yang baru lahir tahun 2020 yang menerima mahasiswa tahun 2021 adalah prodi S1 bisnis digital kemudian ada 2 prodi magister yaitu prodi magister manajemen dan ada prodi magister akutansi prodi magister akutansi ini juga masih prodi baru baru lahir tahun 2021 baru menerima mahasiswa di tahun baru dan dari 12 prodi tersebut 64% 64% sudah teraktifasikan ada 2 prodi yang masih teraktifasi 18% dan yang prodi baru saya sebutkan tadi prodi 1 bisnis digital dan magister akutansi saat ini masih teraktifasi sementara saat ini sedang diperjuangkan dan sedang proses pengajian akutansi melalui lamemba sehingga sehingga dari prodi prodi yang saya sebutkan tadi ada 7 prodi yang teraktifasi A atau 64% 2 prodi teraktifasi B 18% dan 2 prodi baru masih teraktifasi sementara yang saat ini sedang proses pengajuan akutansi ke lembaga akutansi mandiri kemudian di tahun ini juga kami sedang berupaya prodi prodi yang ada di FA itu juga diarahkan mendapatkan akreditasi internasional tahun ini kami targetnya ada 6 program yang kami ajukan mendapatkan akreditasi internasional kita ada prodi 1 manajemen 1 akutansi pendidikan bisnis pendidikan ekonomi dan pendidikan administrasi sehingga dari prodi yang kami memiliki tadi bisa Anda ketuai bahwa di fakultas ekonomi itu adalah selain mengelola prodi kependidikan juga prodi non kependidikan sehingga lulusannya nanti untuk prodi-prodi kependidikan otomatis gelarnya adalah sarjana pendidikan sedangkan yang manajemen nanti adalah sarjana manajemen dan akutansi adalah sarjana akutansi sedangkan yang bisnis di situ nanti adalah sarjana bisnis di 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 sangat sangat berhati prodi di fakultas ekonomi sendiri ada yang pendidikan dan juga non kependidikan dan akan di upgrade bukan akalitas nasional lagi tetapi akan mendapatkan akalitas internasional kenapa sebelumnya saya mau tanya daya tampung setiap prodi di FTA itu ada berapa Pak untuk daya tampung di prodi di lingkungan fakultas ini memang sebelum ada prodi yang memang peminatnya sangat tinggi ya peminatnya sangat tinggi otomatis dalam menentukan daya tampung selain kami memperhatikan peminat kami juga sangat memperhatikan dari kesiapan sarana kesiapan SDM ya jangan sampai kami menerima mahasiswa banyak tetapi dikelayani dengan baik sehingga itu yang menjadi pertimbangan kami ya saat menerima mahasiswa kami sangat memperhatikan tetap kualitas pelayanan yang bisa kami memberikan di dalam penentuan daya tampung pun kami juga otomatis sangat memperhatikan dengan kondisi yang kami miliki sarana maupun SDM yang kami miliki termasuk peminat itu juga juga memperhatikan dan setelah lulus nanti kesempatan kerjanya juga kami perhatikan nah disini ada tiga program studi yang memang peminatnya sangat tinggi itu ada prode satu akuntansi yang paling tinggi memang ya manajemen ya aset manajemen selanjutnya aset akuntansi tahun 2021 kemarin yang tadi saya sampaikan ada prode baru yaitu bisnis digital ya itu juga peminatnya hampir justru melebih prode akuntansi yaitu satu bisnis digital jadi baru kami buka ya tahun 2021 ternyata peminatnya sangat luar biasa sehingga kalau kita lihat data ya lihat data di dalam data penirmaan mahasiswa baru dimana kan jalur penirmaan mahasiswa baru itu kan ada tiga ya ada selam PTN ada SPM PTN dan mandiri ya kemudian dari tiga jalur tersebut ya daya tampung untuk S1 akuntansi itu paling kami hanya menerima 4 kelas ya 4 kali 40 lah ya kemudian yang manajemen kami juga menerima 4 kelas 40 sedangkan yang prode S1 bisnis digital kami hanya menerima tiga kelas di kependidikan kami hanya menerima dua kelas 2 kali 40 ya sedangkan untuk di diploma kami juga menerima dua kelas tetapi rombelnya satu kelas nya 30 sampai 35 kalau kita perhatikan antara peminat dengan daya tampung rata-rata 1 banding 26 rata-rata seluruh prodi ya rata-rata seluruh prodi itu satu banding banding artinya satu calon mahasiswa harus mampu mengalahkan dalam kompetisi untuk dikirim mengalahkan 26 orang rata-ratanya tetapi kalau kita lihat perprodinya yang paling tinggi memang S1 manajemen S1 manajemen itu 1 banding 67 satu orang mahasiswa yang bisa diterima di manajemen harus mampu mengalahkan 67 orang kalau mahasiswa kemudian diakutansi itu 1 banding 42 dan bisnis digital itu 1 banding 52 meskipun prodik baru ini pembinaan selat luar biasa sedangkan prodik kependidikan prodik kependidikan rata-rata hampir sama satu mahasiswa harus mengalahkan 20 sampai 30 sedangkan yang memang peminatnya tingkat kekatatan masuk ke org itu memang masih agak kurang memang kami adalah diprodi diploma di diploma itu hanya 1 banding 4 orangnya satu orangnya bisa diterima diploma itu harus mampu mengalahkan 4 sampai 5 orang saja tahun ini tidak hanya di FPM maupun di prodi di lingkungan prodi diploma di lingkungan UNJ saat ini adalah sedang mengajukan upgrading upgrading prodi diploma menjadi prodi S1 terapan atau prodi D4 sampai sedang proses harapannya dengan melalui upgrading program studi dari diploma 3 menjadi start terapan harapannya peningkatan minat calon mahasiswa memasuki prodi vokasi saya kira itu mas Rizky baik Bapak jadi teman-teman semua bahwa bisa diketahui kalau di manajemen UNJ ini memiliki keketatan tertinggi nomor 1 di Indonesia dan tentunya ini menjadi challenge juga buat teman-teman semua yang ingin masuk ke FPM UNJ dan tadi sempat disingung juga oleh Bapak Dekan kita bahwa prodi diploma atau vokasi akan di-upgrade menjadi D4 atau Sardana Terapan nah Pak selanjutnya kita akan berbicara terkait mahasiswa prestasi apa aja yang udah didapatkan oleh mahasiswa FWNJ banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa kalau kita lihat dari data tahun 2021 itu ada 70-an prestasi yang diraih oleh mahasiswa di FWNJ yang kebanyakan prestasi mahasiswa adalah di bidang akademis misalnya sebagai presenter dalam kegiatan internasional conference yang masuk dalam base paper kemudian juga ada kegiatan di bidang bisnis misalnya menyusun bisnis simulation kemudian ada juga di bidang akutansi ada bidang juga di dalam kewirausahaan terutama adalah kaitan dengan lomba startup pakai faktor kemudian juga ada kejuaraan di bidang stock penalize jadi tentang pasar modal itu juga ada kejuaraan tapi juga ada juga bidang olahraga bidang olahraga ternyata kami juga punya mahasiswa yang memiliki prestasi bahkan di tahun 2021 kemarin salah satu mahasiswa kami itu adalah menjuarai juara dua pada PON di Papua yang mewakui Provinsi di Ketika Ketika levelnya level dari prestasi mahasiswa itu ada prestasi yang internasional maupun ada yang nasional itu Mas Oke Pak jadi bisa saya simpulkan bahwa prestasi mahasiswa di FUNJ ini sangat saliasi dan juga sangat banyak ada dalam bidang analize stock atau bidang pasar modal bidang bisnis bidang akademik kepenulisan dan juga ada pun di bidang olahraga dan tentunya ini menjadi salah satu penunjang untuk akreditasi fakultas ekonomi bisa bagus karena prestasi mahasiswanya ya Pak ya betul baik Pak jadi saya ingin bertanya Pak apakah FUNJ ini sedang melakukan kerjasama dengan pihak-pihak instansi di luar UNJ baik dalam negeri ataupun luar negeri Pak dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya saya tidak bisa sebuah fakultas atau institusi jalan sendiri ya maksudnya harus dihubung dengan bersama ya baik dalam level nasional maupun level internasional pada level nasional banyak ya institusnya sudah kami lakukan kerjasama ya baik dari dunia usaha dan industri juga dari perberan tinggi ya maupun dengan sekolah ya dengan sekolah dengan puluhan tinggal ada 14 universitas ya yang sudah melakukan kerjasama kami terkait dengan kegiatan pelajar ya kemudian dengan dunia usaha dan industri adalah sebagai tempat magang tempat magang yang mana sekarang mahasiswa kan kami dorong bisa magang yang 6 bulan ya 6 bulan sehingga tidak tahu tanggung mendapatkan pengalaman dari dunia usaha dan industri dengan magang yang selama 6 bulan tersebut paling tidak nanti ekipal dengan 20 SKS ya dengan 20 SKS sehingga harapannya melalui magang yang ya signifikan tersebut ya yaitu selama 6 bulan tadi harapannya memang benar-benar mahasiswa itu setelah magang itu benar-benar mendapatkan pengalaman real ya real peningkatan amortasi masalah sehingga harapannya nanti selalu siap ya siap menghadapi pasar kerja termasuk dengan peran-peran tinggi yang ada di luar ya untuk menyonsong kegiatan kegiatan internasional kemudian untuk kegiatan 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 ya itu sudah kami arahkan masalah itu mas oke baik pak jadi kerjasama yang dilakukan oleh fakultas ekonomi UNG ini tentunya mendukung mahasiswa-mahasiswanya untuk lebih berkompeten lagi di bidang ekonomi ya pak ya oke pak jadi ini saya akan masuk ke pertanyaan paling penting yaitu biaya UKT ketika mahasiswa kuliah di fakultas ekonomi UNG ini pak dengan biaya saya kira kami kalau di perubahan tinggi negeri kan biaya masih diatur ya diatur oleh kemendikbud kan sehingga di dalam penetapan biaya pun otomatis kami juga saya merupakan akuran yang dikeluarkan itu UKT ya uang kuliah tinggal kami bergerak dari UKT 1 sampai UKT 8 ya yang dari besaran 500 ribu sampai ya UKT 8 itu paling 6 juta sampai 6 juta dalam satu semester ya dalam satu bulan dan untuk satu prodi baru yaitu bisnis digital itu memang UKT nya di level 8 nya sekisaran 10 juta tetapi ya itu kan dikawal UKT 8 itu kan tertinggi ya tetapi kalau dilihat dari besaran UKT mahasiswa itu rata-rata UKT mahasiswa itu dikisaran 4 juta dalam satu semester rata-rata ya rata-rata dikisaran 3 juta 3 sampai 4 juta yang UKT 45 678 tadi ya persentrasenya sama sebagian besar itu di UKT 3 yaitu 3 sampai 4 juta berhati-rata mahasiswa baik mahasiswa baik baik pak nah teman-teman semua tadi dari kasih tahu sama padekan bahwa UKT di FUNG ini adalah golongan 1 sampai golongan 8 nah kebetulan saya juga salah satu mahasiswa fakultas ekonomi ini teman-teman jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau di fakultas ekonomi itu banyak banget yang namanya biasiswa ada biasiswa Bank Indonesia biasiswa KSE dan juga biasiswa bagi sebas mas betul itu betul jadi setelah mahasiswa menempuh semester 3 ya mas Rizki ya 3 memang ada berbagai tawaran biasiswa ada sebagian disipulkan mas Rizki ada biasiswa dari PPA program peningkatan akademik biasiswa dari Bank Indonesia kemudian biasiswa dari KSE Basnas ya baikul mahamalat dari penerbit selangga ya ada lagi ya dari perusahaan-perusahaan ya yang menawarkan biasiswa kepada mahasiswa ya mahasiswa mahasiswa yang secara kemampuan memiliki kemampuan secara akademis tinggi atau secara ekonomis mungkin kurang ya sangat diprioritaskan ya sangat diprioritaskan untuk mendapatkan biasiswa biasiswa tersebut itu mas Rizki oke baik Pak oke untuk menutup talk show kita pada kali ini adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk mahasiswa mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan masuk ke Fakultas Ekonomi UNJ Pak oke terima kasih jadi saya kira dari apa yang kita diskusikan tadi Pak Tidak sudah memberikan gambaran ya gambaran tentang Fakultas Ekonomi menurutkan penyakit tetapi ketika calon mahasiswa ini penasaran ya pengen lihat pengkap lagi ya informasi tentang saya kira dari web tersebut banyak informasi ya yang tadi kita diskusikan semuanya ada sebanyak di web kita sudah kita coba masukkan segala informasi ya terkait dengan Fakultas Ekonomi UNJ makanya di sini kami terbuka ya kami terbuka siapa sih Fakultas Ekonomi UNJ yang mahasiswa bisa mahasiswa secara terbuka dan mudah-mudahan calon mahasiswa itu akan raku-raku ya bergabung ya bergabung di prioritas kami akan sangat memprioritaskan ya memprioritaskan dari sisi pelayanan kami terhadap mahasiswa dalam rangka menurutkan mahasiswa yang memiliki yang tidak ada seperti visi kami itu memiliki manusia yang berkarakter dan permawasan kelompok itu mas tersebut baik oke buat teman-teman semua jadi ketika masih kepo nih sama Fakultas Ekonomi UNJ bisa dipenuhi website-nya FAUNJ yaitu di faunj.ac.id yang tentunya jangan lupa dikepoin juga nih Instagram dan juga social media UNJ Official baik Pak terima kasih atas waktunya pada siang kali ini dan itulah dia bincang-bincang kita bersama Dekan Fakultas Ekonomi FAUNJ oke sampai jumpa di The Talk episode selanjutnya dadah terima kasih ya selamat menikmati